Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trim Build Technique Oke kali ini saya mendapat job yang cukup menarik ini Saya diminta oleh teman saya untuk membuatkan rak sepatu dari besi sisa bangunan Ukuran 8 mm Oke langsung saja kita masuk ke pembuatannya Yang pertama potong 2 buah batang dengan ukuran masing-masing 210 cm Rak yang saya buat ini ukurannya tinggi 90 cm Panjang 60 cm dan lebarnya nanti 30 cm Oke untuk tahap selanjutnya kita bengkokkan besi berukuran 210 cm tadi pada panjang 87,5 cm sampai ke 92,5 cm Maka dari itu saya beri tanda dengan 2 garis putih ini jaraknya 5 cm untuk pembengkokan Ini berfungsi sebagai kaki Kita bengkokkan seperti ini Nah seperti ini jadinya Kita bengkokkan menggunakan alat penekuk besi beton yang sudah saya buat pada video yang sebelumnya Untuk langkah yang selanjutnya kita potong 6 batang ukuran 30 cm Lalu kita tempelkan pada kaki yang sudah kita buat tadi Ini fungsinya untuk membuat sap Rak ini kita buat menjadi 3 sap Jaraknya antar sap yaitu 30 cm Oke langkah selanjutnya kita potong 6 batang ukuran 60 cm ini sebagai sisi panjangnya Tempelkan dengan menggunakan bantuan siku magnet seperti ini Jika tidak mempunyai siku magnet bisa gunakan siku biasa Yang penting tetap siku 90 derajat Jarak dari tanah ke sap pertama ini 15 cm Dan jarak dari pegangan tangan paling atas ke sap terakhir ini 15 cm juga Langkah selanjutnya kita potong 30 batang dengan panjang 30 cm Ini berfungsi sebagai dudukan raknya ya Dudukan sepatunya nanti Kita pasang dengan jarak masing-masing 6 cm Lalu untuk penguat kita potong 3 batang dengan panjang 60 cm Kita tempelkan pada bagian bawah dudukan sepatunya nanti Ini sebagai penguat Oke kita masuk ke tahap pembuatan ornamen Ornamen ini selain berfungsi sebagai penghias Juga berfungsi sebagai penguat Agar rak ini tidak mudah bergoyan Karena kita menggunakan bus besi yang relatif kecil yaitu 8 mm Maka rak ini kalau tidak diberi penguat akan mudah goyang Kita manfaatkan juga alat tekuk besi puton ini untuk membuat ornamen Sebenarnya alat ini tidak Tidak difungsikan untuk pembuatan ornamen seperti ini Berhubung saya belum mempunyai alat untuk membuat ornamen Maka saya manfaatkan alat ini untuk membuat ornamen sementara waktu Jika nanti saya sudah membuat maka akan saya buatkan videonya Kelemahannya jika kita menggunakan alat tekuk besi puton ini Maka bentuknya akan tidak bisa sama persis Kita buat 2 buah ornamen besar dengan ukuran panjang 30 cm untuk bagian atas Dan kita akan buat juga 8 buah ornamen kecil untuk penguat bagian bawah Dengan panjang masing-masing 15 cm Oke tidak lupa saya ucapkan lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya doakan semoga sehat selalu Dan untuk yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini Silahkan melihat-lihat dulu isi channel Jika merasa cocok dengan konten-konten saya Silahkan klik tombol subscribe Saya ucapkan juga spesial thank you kepada Salah satu dari mas bro-mas bro sekalian Yang sudah berkali-kali membuatkan video saya subtitle Saya doakan semoga berkah Oke kita lanjut ke tahap pembuatan ornamen samping Kita buat 4 buah ornamen samping berbentuk melengkung seperti ini Panjangnya 60 cm Ditempelkan di samping masing-masing 2 buah Agar tidak bertumpuk kita potong menjadi 3 salah satunya Jadi nanti hasilnya akan lebih rapi Buat teman-teman yang bingung dengan ukurannya Dan ukurannya akan saya cantumkan semua ukurannya pada kolom deskripsi Sebagai informasi ini pengalasan menggunakan kawat las 2,0 Dan ampere pengalasan 70 ampere Oke setelah semuanya tertasang Kita rapikan dengan menggunakan gerinda Agar hasilnya lebih maksimal Oke seperti ini bentuk akhirnya Kita bisa masuk ke tahap akhir yaitu tahap pengecatan Kita menggunakan warna solid black dari merek Suzuka Campuran cat dengan thinner 1 banding 1 Kita aplikasikan sebanyak 2 lapis Oke kita cat sampai selesai dulu Terima kasih telah menonton! Oke seperti inilah hasil akhirnya Tantangan terselesaikan mas bro Dengan hanya menggunakan besi beton 8mm sisa renovasi rumah Kita dapat membuat rak sepatu Daripada besi menjadi rongsokan dan tidak terlalu bernilai Ujung-ujungnya dikilokan ke tukang rongsokan Lebih baik dimanfaatkan untuk membuat benda-benda yang lebih berguna Oke salam dari Trimpel Teknik Semoga bermanfaat Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh